Saya barusan nonton video tentang geng remaja yang makan di sebuah restoran siap saji dan kemudian sambil tertawa-tawa lalu di video kami memakan tubuh, daging, darah dan tulang anak palestinas, speechless. Saya gak bisa ngomong, saya merasa ngeri di dalam diri saya dan kemudian berpikir bagaimana sistem pendidikan moral kepada anak-anak kita akan seperti apa dan bagaimana caranya mendidik anak-anak kita untuk membangkitkan di dalam diri mereka suatu sikap hati yang empati terhadap penderitaan orang lain bukan menari-nari di atas penderitaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Muallaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, berkaitan dengan adanya video viral yang dilakukan oleh kelima anak remaja sehabis pulang dari ibadah minggu dan lalu mereka makan di sebuah restoran cepat saji dan disanalah mereka melakukan penghinaan terhadap anak Palestina dan dalam video ini saya temukan ada seorang pendeta angkat suara menanggapi tentang kelakuan dari kelima anak remaja sepulang ibadah minggu dari gereja tersebut yang telah melakukan penghinaan terhadap anak-anak Palestina. Siapakah pendeta itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah pendeta Sarah Antoni. Mari kita simak videonya. Saya barusan nonton video tentang geng remaja yang makan di sebuah restoran siap saji dan kemudian sambil tertawa-tawa lalu di video kami memakan tubuh, daging, darah, dan tulang anak Palestina speechless. Saya tidak bisa ngomong, saya merasa ngeri di dalam diri saya dan kemudian berpikir bagaimana sistem pendidikan moral kepada anak-anak kita akan seperti apa dan bagaimana caranya mendidik anak-anak kita untuk membangkitkan di dalam diri mereka suatu sikap hati yang empati terhadap penderitaan orang lain bukan menari-nari di atas penderitaan orang. Ya teman-teman itulah tadi tanggapan dari pendeta Sarah Antoni yang ikut bicara tentang perbuatan yang dilakukan oleh kelima anak remaja sepulang dari ibadah minggu di gereja tetapi mereka justru melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang sangat-sangat menyakitkan bagi semua umat Islam di seluruh dunia. Kita akan bacakan komentar yang ada di channel dari pendeta Sarah Antoni Dari Jabarudin, mereka terlalu oten Keotenannya itulah yang membuat hilangnya rasa empati terhadap penderitaan orang lain dan keotenannya juga bisa membuat mereka tidak bermoral Kalau ingin menjadi manusia yang bermoral harus berhenti dulu jadi oten Dari Andrea Felinus, nah maaf ibu itulah anak sekarang kurang adanya rasa empati dan juga anak sekarang kurang adanya pendidikan budi pekerti beda dengan anak zaman kelahiran tahun 1970-an Nah maaf ibu mana ada rasa dari mereka dalam kurung belas kasihan dan bagaimana juga pendidikan agama mereka Dari Wahyu Fitriani dan parahnya mereka baru balik dari ibadah Minggu loh Mereka bisa ngomong kayak gitu kan karena saking memandang remehnya orang-orang Palestina yang kena korban perang Tapi ya sebenci-bencinya kita sama Israel gak perlu loh kepikiran menghina atau menyeletuk seperti itu Tetap gak etis ngomong makan darah tulang anak korban perang manapun itu Anak-anak lo kecuali kalau yang dibikin jokes itu tentara yang jahat suka bunuh anak kecil mungkin masih relate meskipun tetap ya gak kepikiran kami kayak gitu Tapi ini anak-anak korban perang dijadikan candaan kayak gitu Astagfirullah Dari user maaf ya bu sebelumnya Ya aku tahu ibu juga agamanya Kristen Tapi yang saya heran kenapa Kristen di Indonesia Banyak yang gak tahu bahwa di Palestina itu kan bukan cuma muslim saja Di sana Kristen juga ada sama jadi korban serangan Israel Terus kenapa kebanyakan Kristen Indonesia pro sama Israel Dari user itu anak Oten kenapa hanya agama Kristen yang selalu menghujat Islam Salam waras Dari M.Frost apakah mungkin mereka membayangkan membaca Yohanes 6, 53-54 Dari Baby Cantik Baby Tapi salah satu pendeta yang tidak mendukung penjajahan dan genocide di Palestine adalah ibu pendeta Tapi orang Kristen lain tetap mendukung Israel Mungkin mereka tidak tahu Kristen dan muslim sama-sama dibantai Dari mancing ikan Maaf ibu pastinya anak-anak ini sudah didoktrin kebencian terhadap Islam Baik di keluarganya atau mungkin didoktrin kebencian diceramah-ceramah oleh tokoh agama mereka ibu Benarkah ibu? Dari Elisa anak-anak itu mengikuti ajaran gerejanya yang bilang ini darah Yesus Ini tubuh Yesus Begitulah akhirnya anak-anak itu dengan isengnya Mengikuti ajaran itu dengan mengganti kata Yesus menjadi anak-anak Palestina Dari area Dewi yang ada di sana bukan cuma umumnya Umat muslim tapi juga umat Kristiani Sangat sedih lihat etika anak zaman sekarang ya gak semua tapi kebanyakan seperti itu Heran saya sama mereka Cobalah menempatkan diri kita kalau kita hidup di antara desingan peluru untuk menghilang nafas saja Mereka harus berpacu dengan waktu Ya teman-teman itulah tadi ya salah satu dari pendeta yang ikut angkat bicara ikut menanggapi tentang kelakuan dari kelima anak remaja Sepulang dari ibadah minggu di gereja Dan lantas mereka makan di sebuah restoran cepat saji Dan disitulah penghinaan terhadap anak-anak Palestina itu terjadi Saya sebenarnya sudah mencari video-video dari para pendeta-pendeta ternama ya Apakah mereka diam saja ataukah mereka peduli ataukah mereka menanggapi Tetapi selama ini belum saya ketemukan video tanggapan dari pendeta tentang kasus viralnya Kelima anak remaja sepulang dari ibadah minggu di gereja kali ini Dan saya temukan baru satu ini ya Pertama kalinya dari seorang pendeta ikut menanggapi tentang kasus viralnya Kelima anak remaja sepulang dari ibadah minggu di gereja Lantas melakukan penghinaan terhadap anak-anak Palestina Kita doakan saja mudah-mudahan ibu pendeta Sarah Antoni mendapatkan hidayah Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khashiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat